Al-Fatihah Agama mereka Agar mereka Tidak jatuh ke dalam dosa-dosa besar Sebuah contoh Allah sebutkan di dalam Al-Quran Kisah tentang Nabi Yusuf Ketika beliau Di masa mudanya Terpaksa berada di Mesir Kemudian terpaksa Menjadi pembantu Bagi seorang Wanita Bagi seorang majikan Yang memiliki Istri yang cantik Kaya raya Suatu ketika Ketika Yusuf Berada dalam kesendirian Maka Wanita tersebut Begitu berhasrat untuk melakukan fahishah Melakukan zina bersama Yusuf Allah sebutkan dalam Al-Quran Walakat hammat bihi Wahamma biha Lawla arra'a burhana rabbih Sungguh Wanita tersebut Benar-benar berhasrat Untuk melakukan zina bersama Yusuf Dan terlintas Dalam hati Yusuf Lintasan Hanya sekedar lintasan Untuk menjawab Hasrat wanita tersebut Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan Yusuf Inilah bentuk penjagaan Allah Kepada agama Yusuf Menjaga kehormatan beliau Menjaga beliau Agar beliau tidak jatuh Kedalam dosa besar Lawla arra'a burhana rabbih Allah memperlihatkan Tanda kepada Yusuf Yang dengan tanda itu Akhirnya Yusuf Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia meninggalkan wanita tersebut Tidak mau mengiakan bisikan Di dalam hati Bisikan buruk Untuk menjawab Hasrat si wanita tersebut Kedalika linasrifa'an husu'a wal fahsya' Innahu min ibadinal mukhlasin Demikianlah Kami Memalingkan Yusuf alaihi salam Dari perbuatan zina Perbuatan yang keji dan hina Sesungguhnya dia Termasuk hamba-hamba kami Yang tulus Yang ikhlas Yang senantiasa Berbuat ketaatan Murni karena Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena keikhlasan Yusuf alaihi salam Itu membuahkan penjagaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Penjagaan yang sifatnya khusus Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga senantiasa Agama kita Menjaga kita dari syubhat Menjaga kita dari syahwat Yang bisa mengantarkan kita Kepada dosa-dosa besar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton